Aturan penerbangan terbaru yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang Simak video sampai tuntas Seorang warga negara RRT, Guajinpeng, pengguna elektronik visa on arrival atau EFOA Pertama kali mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang Pada tanggal 4 November 2022, pukul 22.55 waktu Indonesia bagian Barat Ya, saya kesini untuk pertemuan bisnis di Jakarta Saya bisa mengajukan EFOA dari negara saya dan cukup mudah Ujar Guajinpeng dalam keterangan terliris Dirjen Imigrasi Sabtu 5 November 2022 Diketahui, Guajinpeng menaiki pesawat KT Pasifik CX-797 yang terbang dari Hongkong Guajinpeng merupakan BNA pertama memasuki wilayah Indonesia dengan pemegang EFOA Indeks B213 yang terbit pada tanggal 3 November 2022 lalu Yang hingga saat ini masih dalam masa uji implementasi EFOA oleh Direkturat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia EFOA merupakan inovasi saat ini sedang diuji coba sebelum diluncurkan secara resmi pada tanggal 9 November 2022 Dengan EFOA, orang asing cukup mendaftarkan permohonan visanya melalui website molina.imigrasi.co.id Jika disetujui, orang asing tinggal melakukan pembayaran secara online dengan kartu kredit berlogo Visa Mastercard atau JJB Ujar Subkoordinat Humas Dirjen Imigrasi Ahmad Nur Saleh Menurut Ahmad, setelah melakukan pembayaran permohonan EFOA akan diverifikasi oleh petugas dan jika disetujui, maka akan dikirimkan kepada orang asing melalui aplikasi Selanjutnya, orang asing cukup mengunduh EFOA yang telah disetujui dan cukup ditunjukkan di tempat pemeriksaan imigrasi saat masuk ke wilayah Indonesia Tujuan inovasi EFOA adalah memudahkan orang asing pengguna visa on arrival sehingga bisa mempercepat alur kendatangannya Hal ini karena orang tidak harus mengantri lagi di loket pembayaran EFOA di terminal kendatangan, jelasnya Ahmad menegaskan, dalam masa uji coba terdapat dua bandara di Indonesia yang mengizinkan orang asing menggunakan EFOA Yaitu Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang dan Bandara Internasional Ngorah Rai, Bali Namun, untuk saat ini Ahmad menjelaskan terdapat 26 negara yang diizinkan mengajukan permohonan EFOA Kami berharap dengan sistem EFOA ini tidak hanya akan meningkatkan kunjungan wisatawan asing di sektor pariwisata Tetapi juga bisa mendorong investasi serta pembukaan lapangan kerja baru di Indonesia Ujar Ahmad Ahmad juga menegaskan, seperti halnya E-visa EFOA yang dapat digunakan 90 hari setelah pembayaran dilakukan Kepada orang asing pengguna EFOA, wajib membayar sebesar Rp500.000 dan akan diizinkan untuk tinggal di wilayah Indonesia selama 30 hari Serta bisa dilakukan perpanjangan 30 hari di kantor imigrasi Mereka diizinkan tinggal di Indonesia untuk kunjungan wisata, kunjungan tugas pemerintah, kunjungan pembicaraan bisnis, kunjungan pembelian barang, kunjungan rapat dan transit Informasi dikutip dari berbagai media masa Dengan kemudahan proses pengurusan FOA atau Visa on Arrival ini akan mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke Indonesia Bagaimana menurut Anda? Tuliskan di kolom komentar Jangan lupa subscribe ya Terima kasih Terima kasih